Halo guys, tahukah kalian bahwa tukak lambung dan gastritis sebenarnya adalah dua penyakit yang berbeda? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mengenal lebih dalam tentang penyakit tukak lambung. Banyak orang yang menganggap bahwa gastritis adalah penyakit yang sama dengan tukak lambung. Padahal keduanya adalah penyakit yang berbeda lho. Tukak lambung atau istilah ilmiahnya disebut dengan Urcus Pepticum itu adalah sebuah kondisi yang merujuk pada luka yang muncul pada dinding lambung karena terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini biasanya muncul di area diodenum atau diusus kecil dan juga di area esophagus, di area kerongkongan. Nah, luka ini disebut tukak ketika diameternya melebihi 5 mm. Nah, cara penyembuhannya yaitu dengan cara salah satunya dengan menurunkan asam lambung yang berlebih. Nah, tukak lambung ini bisa menyerang siapa saja dan tidak terbatas pada usia. Jadi, usia berapapun bisa terkena tukak lambung ini. Nah, penyebab tukak lambung sendiri hampir sama dengan gastritis, yaitu karena peningkatan asam lambung yang berlebih, atau mungkin karena makanan yang dapat mengiritasi lambung, dan juga karena infeksi bakteri. Jadi, bagi teman-teman yang secara khusus mungkin saat ini sedang mengalami gastritis, asam lambung berlebih yang sudah bersifat kronis, dan juga mungkin teman-teman yang saat ini mengalami GERD, harus segera ditangani. Kalau enggak, maka bisa berkembang menjadi sakit tukak lambung. Ciri seseorang yang mengalami tukak lambung, biasanya akan merasa nyeri yang sangat hebat di ulu hati. Jadi, bagi teman-teman yang saat ini mungkin sering merasa nyeri di area ulu hati, kemungkinan mengalami tukak lambung. Nah, selain itu, selain rasa nyeri di ulu hati, ada rasa sensasi terbakar, rasa mual, pengen muntah, perut terasa kembung, lalu kemungkinan terburuk mengalami muntah darah, tinja menghitam, bahkan mengalami animea. Nah, kenapa? Karena hal itu disebabkan adanya pendarahan di dinding lambung. Jadi, dinding lambung kita itu karena tukak luka tadi itu, sehingga mengalami pendarahan. Untuk penanganannya sendiri, tukak lambung ini tidak jauh berbeda dengan penanganan gastritis. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah mungkin parah karena dibiarkan terlalu lama, sehingga terjadi pendarahan, bahkan mungkin komplikasi, maka mau tidak mau harus dilakukan operasi. Untuk beberapa hal yang digunakan dalam penanganan tukak lambung, ada bermacam-macam. Saran saya teman-teman periksa dulu ke dokter supaya mendapatkan resep yang sesuai kebutuhan teman-teman. Dan saya juga tidak berani membagikan sembarangan tanpa resep daripada dokter. Tapi saya masih bisa memberikan beberapa contoh obat-obatan yang digunakan, seperti antibiotik, moksilin, metronidazol, lalu ada juga obat penghambat reseptor, ranitidin, ada juga antasida, alginat, dan lain sebagainya. Lalu ada obat-obatan yang dapat digunakan untuk melindungi diding lambung dan usus halus seperti sukralva dan misoprostol. Nah demikian pembahasan kali ini, semoga teman-teman lebih mengerti tentang tukak lambung dan teman-teman dapat lebih lagi menjaga kesehatan lambung teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami nyeri di ulu hati, bahkan mungkin sedang berjuang dalam penyembuhan GERD, teman-teman juga jangan khawatir, teman-teman bisa sembuh. Yang penting teman-teman cari dulu penyebab utama penyakitnya, baru teman-teman bisa melihat akan adanya perubahan asam lambung tidak berlebih kembali. Teman-teman juga menjaga kesehatan melalui makanan yang dikonsumsi, jangan makan makanan yang membuat iritasi lambung, bahkan mungkin dapat membuat asam lambung jadi berlebih. Teman-teman juga tetap jaga kesehatan dengan berolahraga dan hindari stres, jangan sampai stres, karena kalau sampai stres juga itu penyebab asam lambung yang berlebih. Jadi semoga teman-teman diberikan kesehatan dan teman-teman juga mengalami kesembuhan. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Bye!